Hai selamat datang di channel bersama Yani apa kabar teman-teman semoga semuanya dalam keadaan baik ya hari ini saya mau bikin menu yang simple sederhana banget yaitu Hai gulai daun singkong tiga ikat daun singkong yang muda-muda nanti dicuci bersih lalu direbus 130 mili santan kental setengah sendok makan kadu bubuk setengah sendok makan garam 1 sendok makan ketumbar 1 sendok teh lada 1 sendok teh kunyit dan 1 sendok makan gula merah 5 siung bawang putih 7 siung bawang merah 6 butir kemiri 10 buah cabai merah keriting 5 iris lengkuas 2 batang serai 5 lembar daun salam kalau ada daun jeruk silahkan ditambah 4 atau 5 lembar saya akan menambahkan 60 gram ikan teri asin kemudian taburannya nanti cabai rawit merah haluskan bumbu-bumbunya saya menggunakan chopper dari mito ciba elektronik ini mampu menghaluskan daging daging ayam daging sapi daun singkongnya direbus sampai empuk banget kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan selamat menikmati selamat menikmati oke kemudian teri masuk ini terinya saya nggak digoreng ya teman-teman tapi kalau misalnya mau digoreng terlebih dahulu boleh banget daun singkongnya juga sudah matang diangkat lalu dicuci bersih kemudian ditiriskan dipotong-potong ini daun singkongnya sudah diris-iris sedikit banget ya jadinya kemudian masukkan bumbunya tambahkan air kalau mau pakai santan yang dari parutan kelapa itu kurang lebih seribu mili dari satu setengah butir kelapa supaya si sayurnya tuh enak banget santannya masuk ternyata saya punya daun jeruk 3 lembar yang sudah dibuang batangnya teman-teman ini udah matang udah mengental bumbunya lalu masukkan cabai utuhan wow enak banget selamat mencoba ya hari ini saya mau bikin perkedel kentang sebanyak 1 kg bumbunya 8 siung sampai 10 bawang putih kemudian 15 siung bawang merah ini nanti diiris-iris lalu di haluskan tapi digoreng dulu ya maksudnya 1 butir telur setengah sendok makan kadu bubuk setengah sendok makan garam dan 1 sendok makan lada tambahkan 2 sendok makan tepung terigu supaya perkedelnya tidak terlalu hancur atau ini fungsinya untuk mengikat adonan kentang sebanyak 1 kg dicuci bersih kemudian digoreng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah digoreng saya menggunakan topper dari mitosiba electronik ini yang besar punya Kemudian kentang yang sudah digoreng juga Terima kasih telah menonton! Kemudian dibulat-bulatkan, kalau misalnya terlalu lemes atau terlalu lembek, silakan tambahkan tepung terigu Baiklah, setelah ini dilumuri dengan kocokkan telur dan digoreng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!